kita udah di perjalanan makan dulu istirahat sebentar sambil menikmati makanan yang saya masak tadi baik ke idah seh Assalamualaikum temen-temen balik lagi sama aku Tina SR apa kabar semua semoga kita dalam keadaan saya selalu lancar segi kita panjang umur kita dan dimudahkan dalam segala urusan kita di dunia dan kelak di akhirat nanti amin nah temen-temen di video kali ini kita lagi siap-siap buat perjalanan mau menuju lokasi liburan Alhamdulillah Masya Allah sekali diberi kesempatan buat jalan-jalan dan disini ada Mas Mahmud yang lagi pulang kondangan nganterin temennya yang nikah temen-temen batur ngantai namanya kalau di tempat saya ini Mas Mahmudnya lagi ngobrol sama Mas Wasi dulu begini dan begitu cik Bismillahirrahmanirrahim otw perjalanan menuju lokasi liburan ini ada Mas Galang Hai Om Tante seonan katanya terus ini ada Bu RT say hello dadah-dadah gitu sama Bu RT jadi ini liburan keluarga ya teman-teman jadi yang nggak ikut jangan ditanyakan ya terus ini ada Dek Lica sama Mas Galang baru perjalanan belum ada beberapa menit udah tidur di mobil ini kita sampai di Kletak siapa yang tahu Kletak nah ini ada Bapak nggak terasa ternyata Bapak udah ubanan ya temen-temen ini Mas Galangnya bangun tidur bangun tidur gitu terus wah ini Masya Allah sekali di perjalanan itu sangat menyenangkan jadi ini di belakang juga ada Mas Wasit kalau Mas Mahmud Mas SL Mbak Krista Mas Munir di mobil depan mobil expander di tengah perjalanan mas galang katanya mah pejetin tangan saya ya udah tapi jetin anak lanang yang bagus Dewi katanya capek main volley dan ini ada kebu siapa yang lihat kebu di sana ini kita beli bensin dulu ya teman-teman setelah beli bensin ini udah malem ternyata nggak terasa udah udah hampir dua jam lebih di perjalanan ini Dek Lijanya juga udah bangun Dek Lijanya tuh senang banget kalau diajak pergi Masya Allah sekali ya Masya Allah Alhamdulillah nggak rewel kalau diajak pergi itu malah senang banget dia itu dan ini karena tahu yang gendong Mbah Sono Dek Lijanya nangis karena Dek Lijanya tuh memang nggak eloan bosan Jowo nih nih di rubung anak dua Masya Allah sekali udah tua ya saya nggak terasa masa anaknya udah dua cium cium kakak cium kakak wah so sweet banget Kakaknya dicium gitu ya Oh jadi anak yang soleh-soleh ya yang rukun ya anak-anakku cium cium lagi kakak barunya diluselus Om Tante online mohon maaf saya pakai suara belakang ya karena di mobil itu ada musiknya mwah mas galanya dicium lagi cium 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 uh uh nggak udah nggak mau nggak mau ya udah Masya Allah sekali nggak terasa waktu berlalu begitu cepat uh uh Dek Lijanya kayak undur-undur sukanya tuh mundur-mundur ke belakang sekarang temen-temen sambil ongkong-ongkong gitu loh mau merangkak mungkin ya Dek Lijanya soalnya kata emak dulu anak-anaknya emak tuh nggak ada yang merangkak siapa tahu nanti Dek Lijanya bisa merangkak ya ah saya Mbak Ani Mbak Kristah Mas Mahmud katanya tuh nggak ada yang merangkak temen-temen kata Ma SR ini Dek Lijanya sama Mas Galang dulu dan ini karena Dek Lijanya udah bosan jadi saya kasih mainan uh mohon maaf ya kelegian ini Dek Lijanya tuh lagi mainan tangan kemudian saya pegangin rambutan nah ini rambutannya temen-temen jadi cuman digigit-gigit nggak dimakan beneran dibuat mainan gitu loh misal udah kegigit beneran biasanya Dek Lijanya tuh langsung ngelepah makanan tersebut jadi yang nungguin video empasi mohon maaf belum bisa bikin dulu ada video empasi satu tapi belum saya edit saya buat video yang sekarang aja dulu yang saya edit yang waktu sekarang kita lagi liburan dulu jadi cah gemis banget sama rambutnya Coba lihat ini waktu gitu dan di dalam sepanjang perjalanan kita itu macet temen-temen macetnya Masya Allah sekali panjang banget dan kita dialihkan ke jalan desa ini jalan desa ya dan ternyata di jalan desa pun juga udah macet karena memang yang dari jalan besar itu kan dialihkan ke sini semua dan ini Bapak beli jagung mohon maaf kita nggak turunnya mohon maaf sekali karena kan memang kita ngejar waktu yang pertama yang kedua biar nggak menambah kemacetan yang di belakang-belakangnya dan ini ternyata ada orang nanggap ketoprak lagi ada hajatan mungkin ya Oh makan jagung dulu tadi yang kita beli jagungnya tapi atos tapi ya tetap dimakan buat biar melek temen-temen jagung itu juga makanan favoritnya Bapak nemenin Bapak ketika Bapak kita dulu nyoper dan sekarang Alhamdulillah kita udah keluar dari kemacetan dan kita istirahat dulu sejenak kita mau makan dulu ya teman-teman sambil ngistirahatin mesin mobil Alhamdulillah ini makan puding coklat dan ini Alhamdulillah Mas Munir rombongan Mas Mahmud udah sampai di lokasi kita istirahat karena mereka tadi tuh paling akhir berangkat paling depan tiba-tiba di kemacetan karena kejebak jadi mereka paling akhir sampainya di sini tempat peristirahatan telah ditunggu beberapa merit akhirnya mereka sampai juga Alhamdulillah sekali ya temen-temen menyenangkan sekali liburan kali ini dan ini Mas Galang ambil makanan yang waktu itu saya masak siapa yang udah lihat video masaknya yuk kita mau istirahat makan disini dulu ya seadanya tempat karena kita memang udah lapar semua dan Alhamdulillah sekali untung saya masak jadi bisa dimakan bersama keluarga dan sekarang ini emak lagi mau buka plastik yang isinya makanan tapi emak nggak bisa teman-teman bisa lihat nggak emak nggak bisa akhirnya minta tolong sama Mas Manggalem dan dibukain tinggal dikerwak gitu plastiknya udah ada kertas minyak isinya buat makan ada nasi kalau Mas Wasit itu yang dibuka itu book yang saya bawa isinya lauk pauk nah temen-temen mari kita makan bersama keluarga di pinggir jalan nggak papa ya di pinggir jalan ya karena memang kita juga salah sih nggak bawa tikar waktu itu ada tikar mau dibawa tapi kelupaan jadi ya makanan gini makan gini aja sederhana tapi istimewa asal makannya bersama dengan keluarga tercinta karena bahagia itu enggak harus dengan hal yang mewah kayak gini aja bisa kumpul bersama makan bersama suatu kebahagiaan yang luar biasa Masya Allah anak dasir ya baik-baik dasir ya cuman ini cuma mau makan nih cumi makanya banyak launya banyak ya tante kayak cuman ini lang ya, tajuk aja dia berapa? Maaf Bagus Kepain langsung Gimana? Gimana? Tepat Kita kasih Kita kasih lakup lakup iya 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 tempe kering iya 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 makasih makasih turun iya kuek kuek sayur menteri coba nila makasih 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 enak nila enak nila enak nila enak nila enak nila oke teman-teman ini dirijanya dari tadi tuh Masya Allah anteng banget tidur di mobil terus dan ini teman-teman bisa lihat kita jalan mobilnya tuh pelan banget karena macet lagi wuh Masya Allah macet terus akhirnya kita berhenti sebentar di pom bensin buat ngademin mesin mobilnya karena udah perjalanan cukup jauh saya nggak turun dari mobil teman-teman saya nemenin dirija di mobil karena dirijanya lagi tidur dan ini di cek-cek semua setelah itu kita mau melanjutkan perjalanan lagi ke lamongan jadi tujuan kita ku itu ke lamongan BWL kalau nggak salah namanya ya itu yang ada kepitingnya besar itu ya teman-teman kita mau berwisata disitu tapi karena kita kan beberapa hari disana jadi kita nanti tuh mau nginep di penginapan oke setelah istirahat beberapa saat kita mau melanjutkan perjalanan lagi ya doakan semoga selamat sampai tujuan Bismillahirrahmanirrahim Dik Lijanya Masya Allah lihat ini nengok kanan nengok kiri sambil lihatin pemandangan senang sekali Hai Dik Lijanya kita jalan-jalan lagi nah Alhamdulillah setelah beberapa saat akhirnya kita sampai di lokasi tujuan Tanjung Kodok namanya jadi ini lokasi Tanjung Kodoknya penginapannya tuh bersebelahan persis sama BWL kalau nggak salah namanya ya kok saya lupa nah siapa ini yang dari lamongan yang dari daerah sini kita lagi ke daerah kalian lho siapa tahu nanti kita bisa ketemu tanpa sengaja sama sahabat online dan keluarga online nah kita udah sampai lobby ya kita cari tempat parkir dulu ya teman-teman teman-teman bisa lihat ini udah malem karena kita memang sampai sini sekitar jam 2-an dan saya dibantu Mas Mahmud nurunin koper saya bawaan saya jadi kita saling bantu membantu ya ini Dik Lijanya juga udah sampai dan belum bangun jadi saya tidurin di stroller dulu di dorongan dulu gitu ya lebih enaknya ngomongnya nah dibantuin sama Bapak oh karena Dik Lijanya udah capek banget dalam mobil ya teman-teman di mobil kan posisinya terlentang terus akhirnya Dik Lijanya bisa tidur dan miring kayak gini karena memang Dik Lijanya dari bayi itu kalau tidur suka miring jadi Dik Lijanya itu melungke gitu loh teman-teman dari kecil dari bayi bukan kecil ya nah lihat ini posisinya kita lagi beres-beres itu semua keluarga SL teman-teman tapi sayangnya malam jadi nggak begitu kelihatan ya ayo kita ajak Dik Lijanya buat masuk ke dalam tempat penginapan kita kita udah di lobi ini khusus perempuan Pak HHHHTT alhamdulillah sekali kita semua udah di data dalam hotel, dan kita tidurnya itu terpisah, laki-laki bareng laki-laki semua, emak dan bapak tidur sendiri, tapi berdua dan saya tidur sama mbak Ani, mbak Manda, mbak Krista diklicah, jadi kita perempuan disini semua sengaja gak pesen tempat tidur banyak teman-teman, karena kita memang mau menikmati momen kebersamaan kita, dan diklicahnya langsung tidur, wanteng banget lihat ini, wih, tidurnya itu Masya Allah sekali, bikin gemes yaudah ya teman-teman terima kasih banyak udah mengikuti keluarga SL, sampai jumpa di vlog berikutnya ini udah pagi, nanti kita lihat yuk keseruan kita berlibur di Pantai Kodo nah suasarannya kurang lebih kayak gini bagus banget, indah banget Masya Allah sekali pokoknya yaudah, Assalamualaikum dadah, sahabat unanku, keluarga unanku